Selamat pagi dan selamat bertemu di dalam Persekutuan Doa GKI Gading Indah pada hari ini, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara sekalian. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan mengangkat pujian in moments like this. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Singing I love you Singing I love you Singing I love you I love you Singing I love you Marilah kita datang di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru ketika kami kembali boleh datang bersama-sama dalam ibadah pagi hari ini. Engkau telah menuntun, menyertai dan memberkati kami di dalam istirahat tadi malam. Kami bangun dengan tubuh yang lebih segar untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Tetapi sebelum itu, mari Tuhan kami datang untuk memohon berkat-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar dan pegangan bagi kami umat-Mu. Kiranya engkau mencurahkan kuasa roh kudus di dalam hati setiap kami umat-Mu yang mendengarkannya. Dan sertai hambamu yang akan memberitakan firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah pembacaan Alkitab pada pagi ini ada satu ayat di dalam surat Ibrani fasal 10 ayat 24. Ayat itu berkata begini, Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sekitar satu bulan yang lalu, gereja kami kehilangan seorang anggota. Kehilangan anggota karena meninggal dunia adalah hal yang sangat sering terjadi, terutama di dalam masa pandemi seperti sekarang. Yang saya ingin ceritakan adalah kejadian yang sangat memukul dan menyedihkan. Pada suatu kali, sekitar satu bulan yang lalu, pagi-pagi hari saya mendapatkan kabar seorang ibu tua anggota gereja kami sudah meninggal dunia. Ibu itu punya dua orang anak laki-laki, satu orang anaknya telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan satu anaknya yang lain tinggal di luar kota. Jadi ibu itu tinggal seorang diri. Dia cukup mandiri, suaminya sudah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Dia membesarkan anak-anaknya dengan menerima upah menjahit baju. Yang sangat menyedihkan, kematian ibu itu baru diketahui oleh anaknya lima hari kemudian. Anaknya menerima kabar dari polisi, dan awalnya para tetangga merasa curiga. Lampu di depan rumahnya terus menyala, tidak pernah dimatikan selama beberapa hari. Lalu mereka segera menghubungi polisi. Polisi datang, mendobrak pintu rumahnya, dan menemukan ibu itu sudah terkapar di lantai, tidak bernyawa. Lalu polisi membawa jenazahnya ke rumah sakit untuk diperiksa. Ini adalah prosedur yang harus dijalani untuk memastikan apakah kematian itu wajar atau tidak wajar. Syukurlah pihak rumah sakit memastikan bahwa kematian ibu tua itu karena penyakit. Diduga kuat, dia terkena serangan stroke sebab darah keluar dari lubang hidungnya, mulutnya, dan telinganya. Sedara kejadian ini harus menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua, khususnya sebagai umat Kristen. Jangan pernah biarkan orang-orang yang sudah lanjut usianya tinggal sendiri. Ibu tua itu sudah diajak oleh anaknya untuk ikut bersama mereka tinggal di Bogor. Tetapi dia menolak. Dia merasa lebih enak, lebih nyaman tinggal sendiri. Sekitar lima tahun yang lalu, ibu itu pernah jatuh di rumahnya dan tidak sadarkan diri. Sesudah sadar, dengan susah payah, dia mengambil telepon lalu menghubungi salah seorang teman dekatnya. Lantas, teman itu menghubungi via gereja. Kami menerima kabar itu lalu meminta pengurus wilayah untuk membantu mengurusnya ke rumah sakit. Sedara-sedara, ibu mertua saya sudah cukup lanjut umurnya 92 tahun. Dia tinggal sendiri bersama-sama ditemani seorang pembantu. Sebetulnya tidak sendiri sebab dua orang anaknya yang lain tinggal bersama-sama dia di dalam satu kompleks, tetapi di dalam bangunan rumah yang berbeda. Anak-anaknya lantas memasang kamera pemantau di dalam rumahnya yang dihubungkan dengan internet. Kondisi rumah dan sang ibu dapat dipantau selama 24 jam terus-menerus lewat telepon genggam ataupun internet atau komputer. Alat ini tentu tidak murah, tidak semua orang dapat mengusahakan dan memasangnya sendiri. Cara yang cukup murah dan gampang adalah menghubungi orang tua yang tinggal sendiri paling sedikit satu kali dalam sehari. Sedara penulis surat Ibrani memberikan pesan jauh hari sebelumnya kepada umat Allah. Dia menulis dalam surat Ibrani 10 ayat 24 dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita sebagai umat Allah sering diumpamakan atau disebut sebagai kawanan domba. Domba adalah hewan yang paling sering dipakai sebagai kiasan, sebagai gambaran untuk umat Allah. Bukan gambing, bukan babi, bukan monyet, tapi domba. Di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang gembala yang baik, yang rajin dan setia mengembalakan domba-dombanya. Mengapa domba yang dipakai sebagai kiasan untuk umat Allah? Pertama, domba itu adalah hewan yang sangat penting di dalam tradisi agama Yahudi sebagai hewan korban. Yang kedua, domba memberi manfaat yang sangat besar bagi umat manusia. Hampir tidak ada bagian tubuhnya yang tidak dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Yang ketiga, domba adalah binatang yang hidupnya berkelompok. Saya kira hal yang ketiga ini ada kaitannya dengan pokok bahasan kita kali ini. Binatang yang hidup berkelompok saling melindungi, saling membantu, saling memperhatikan. Domba itu bukanlah binatang soliter yang hidup sendirian. Domba selalu berkumpul dengan teman-temannya. Inilah yang menggambarkan hidup persekutuan kita sebagai umat Allah. Di dalam persekutuan, kita saling mendukung, kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, saling memberikan semangat. Kiasan lain yang seringkali dipakai adalah arang. Saya yakin kita semua tentu pernah melihat arang yang membara ketika terbakar. Dan jika sebuah arang yang membara itu diambil, dipisahkan, disingkirkan dari teman-temannya yang lain, pastilah dalam waktu yang singkat apinya akan padam, mati. Ini pun menggambarkan kehidupan umat Allah. Jika kita hidup terpisah dari persekutuan yang lain, umat Allah, maka iman kita cepat menjadi pudar, padam, dan akhirnya mati. Kita harus saling mendorong, mendukung, saling menghibur, saling menguatkan. Persoalannya, pola kehidupan kita umat manusia sekarang jauh berbeda dengan pola kehidupan manusia masa lalu. Sekarang kita hidup terpisah-pisah dan tidak terkonsentrasi di dalam satu tempat tertentu. Ada orang tua yang tinggal bersama anak-anaknya yang tidak seiman. Ada orang tua yang dititipkan di panti verda, panti jompo. Ada juga yang terpaksa harus tinggal sendirian di rumahnya. Pertanyaannya, di tengah pandemi, ketika kita tidak dianjurkan untuk bertemu tetap muka, ketika semua orang diminta untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing, bagaimanakah kita dapat saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih dalam pekerjaan yang baik? Syukurlah, saudara, kita sekarang hidup dalam teknologi canggih. lewat telepon pintar atau smartphone, semua orang dapat saling terkait, terhubung, sekalipun tidak bertatap muka secara langsung. Saya memberi pesan kepada Komisi Lanjut Usia di gereja kami supaya mendata semua warga gereja lansia yang tinggal sendirian. Mereka perlu dilengkapi dengan smartphone yang dapat dihubungi setiap waktu. jika belum punya atau tidak punya, maka perlu diusahakan supaya setiap orang punya sendiri. Sedara firman Tuhan berpesan supaya kita hidup saling mengasihi, ada banyak gereja dan orang Kristen ingin menyatakan kasihnya kepada korban letusan gunung berapi, kepada korban tsunami di Aceh, kepada korban banjir di Sulawesi Selatan, itu semuanya tentu sangat baik. Tetapi mari kita juga mengingat untuk pertama-tama memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang paling dekat. Rasul Paulus memberi pesan dalam surat Galatia pasal 6 ayat 10. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. di dalam berbuat baik ada skala prioritas. Kita perlu memprioritaskan saudara-saudara seiman atau mereka yang paling dekat dengan kita. Mengapa begitu? Sebab kemampuan kita terbatas. Sumber daya yang kita miliki juga terbatas. Jadi kita perlu memakainya sebijak mungkin dan setepat mungkin. parilah kita nyatakan kasih kepada teman-teman kita seiman, terutama kepada mereka yang sudah lanjut usia dan yang hidup sendirian. Jangan biarkan mereka bergumul sendiri. Jangan biarkan mereka menutup mata tanpa diketahui oleh orang-orang yang paling dekat atau baru diketahui beberapa hari kemudian. Amin. mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk saling memperhatikan, untuk mewujudkan hidup persekutuan yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umatmu. Biarlah kami terus boleh memperhatikan, terutama mereka yang hidup sendirian, agar mereka tidak merasa kesepian, agar mereka terus merasa ada teman terdekat, Tuhan yang mengutus kami untuk menjadi teman bagi mereka yang sendiri dan kesepian. Biarlah firman mu terus kami ingat dan kami nyatakan dalam tindak perbuatan yang nyata. Kami bersyukur dan Tuhan atas semuanya ini, kami mau berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin